iya adiknya mama adiknya mama adiknya mama kamar kita sebelahan nah disitu tuh aku jadi sering bareng sama om aku ya udah tidur sebelahan tuh jadi kita anggap kayak hal yang normal karena dari kecil udah kebiasaan iya tahu sih ini om gue tapi ini kan ini cium bibir ya ini normal nggak sih buat dia tuh normal nggak sih gitu mungkin karena aku juga nggak ada tahu batasnya dari dulu kecil kali ya jadi ngerasa kayak didapetin gini normal nggak ada yang ngajarin soal batasan itu gitu jadi hai 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 ternyata salah satu kunci keharmonisan dan rumah tangga adalah hubungan ranjang yang spesial dan berkualitas Nah untuk pria-pria sekarang ada tuin 100% herbal terdaftar bepom dan sudah tersertifikasi halal cara minumnya cukup diseduh dengan air atau bisa langsung dikonsumsi so rasakan sensasi tuin sekarang ya untuk pembelian dan kalian langsung cek di kolom deskripsi dan jangan lupa di cek Instagramnya at tuin official tuin-tuin-tuin Hai 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 balik lagi di bincang ranjang pasti bersama gue Nisa Lata Halo teman-teman sebelum ngobrol virtual apa kabar semoga selalu dalam kayaan sehat dan baik-baik aja teman-teman jangan lupa ya oke kita tuh punya fitur donate jadi buat kalian yang ingin berdonate untuk komentar di di komentar yang bincang ranjang boleh banget terima kasih supportnya sejauh ini Oke eh ini kali ini seru sih gue suka kali ini dan gue yakin kalian pasti suka jadi bincang-bincang kita kali ini kita apa ya bintang tamu kita teman-teman kita disini bakal bercerita tentang pengalamannya dia main sama om kandungnya sendiri ini yang kandung iya jadi awalnya itu secara nggak nggak sengaja ya mungkin ya nggak apa-apa semangat aja gitu semuanya nggak sengaja alasannya alasannya nggak sengaja ya ya aku hilang ya maaf aku ngasih aja jadi kalau mau cerita renut dari awal sebenarnya penyebabnya itu tuh bukan tiba-tiba aja sama om kandung gitu tapi karena dulu awalnya aku kecil itu nggak sama orangtua gitu aku kecilnya nggak sama orangtua tapi orangtua tuh bareng bukan dari keluarga yang broken home tapi dari keluarga yang satu rumah tapi ribut setiap hari sampai anaknya itu nggak mau dengerin mereka ribut lagi gitu jadi aku tuh kayak aku capek kalau di rumah aku lebih milih tinggal sama nenek aku oke berarti kamu ikut nenek kamu iya itu murah berapa itu SMP kelas 1 sampai kelas 1 akhirnya kamu memutuskan untuk tinggal sama nenek kamu iya SMP kelas 1 baru berani keluar dari rumah lah gitu ya keluar dari SD tuh terus karena di rumah nenek aku juga ada om aku yang saat itu juga dia kan belum married jadi kamar kita sebelahan nah disitu tuh aku jadi sering bareng sama om aku karena nenek aku kan sebenarnya orang yang aktif keluar ya ada sosialisasi kayak masalah tanaman atau segala macem gitu dia tuh aktif kayak gitu punya komunitasnya sendiri jadi rumah pun sering kosong yang ada cuman om aku gitu saat aku satu SMP itu dia posisinya udah mulai baru-baru kerja gitu jadi om kamu dari mama atau papa dari mama oke berarti adiknya mama iya adiknya mama adiknya mama adiknya mama terus aku nggak tahu ya jaraknya tuh kurang lebih bisa 20 30 tahun kayaknya siapa aku sama om aku nggak satu kamu berapa aku 12 om aku tuh kan udah 20 sekian gitu lah jadi mau mendekati 30 juga tapi dia belum nikah jadi masih tinggal di tempat nenek aku gitu kan ya nah karena aku dari SMP itu kan udah mulai tumbuh payudara tuh udah mulai perubahan fisik gitu kan nah om aku tuh sering ingetin aku kayak jaga diri ya anak perempuan biarpun nggak ada yang ngawasin jangan macem-macem gini 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 gitu lah jadi aku nganggapnya kayak bokap yang ngasih perhatian ke anak perempuan gitu kan terus pas yaudah berjalan bertahun-tahun seperti itu menganggap hal itu sebagai hal yang normal aja karena yaudah yang aku punya kan cuman emakku saat itu gitu terus dari situ kita sering kayak ya bareng gitu loh aku pulang sekolah dia belum berangkat kerja atau dia pas lagi libur kerja aku juga di rumah kita di rumah berdua gitu jadi kayak layaknya om sama perempuan akan aja kan iya 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 jadi kan aktivitas kita bareng gitu dia pergi aku suka ikut karena nggak ada temen juga gitu terus yaudah apa-apa tuh jadi bareng gitu keluarga menganggap itu sebagai hal yang normal juga karena yaudah yang jagain memang dia gitu nah tapi pas aku makin gede makin gede gitu kan dan menganggap kayak kedekatan kita tuh normal sampai kita sering nonton film bareng di ruang tamu sampai ketiduran gitu kan jadi tidur bareng gitu loh di sofa tengah nah kayak gitu tuh jadi sering kayak yaudah tidur sebelahan tuh jadi kita anggap kayak hal yang normal karena dari kecil udah kebiasaan gitu nggak ada batasnya gitu sampai pernah satu waktu itu kayak aku tuh balik sekolah gitu ya terus dia lagi di ruang tengah lagi nonton yang bokep gitu lah dia lagi nonton tapi posisi rumah nggak dikunci jadi kan aku pulang sekolah yaudah aku pulang aja main lari langsung lari ke kamar gitu kan namanya anak SMP nggak ada beban cuman Assalamualaikum terus langsung ngacir gitu ya karena kan kamar kita sebelahan aku nggak tahu kenapa dia nggak nonton di kamarnya kan bisa aja dia nonton di kamarnya cuman memang nggak ada TV dulu tuh masih kayak pakai DVD gitu kan nah itu dia nonton DVD di tengah gitu nah terus aku pura-pura yang ya pura-pura nggak tahu aja walaupun dari sekolah kan udah diajarin kan masalah produksi segala macem udah tuh terus aku cuman yang jadi masuk kamar terus ngurung diri karena ketakutan belum pernah ngeliat ada hal-hal yang kayak gitu gitu ya kamu lihat saat itu di TV itu apa ya suara-suara mereka suara-suara doang suara-suara lagi main karena kan TV nya tuh madet dalam gitu kan madet keluar sedangkan aku tuh pintu dari sini jadi pas aku masuk pas aku sempet sekelibat tengok gitu ada kayak gitu kita udah pasti tahu kan kegiatan berhubungan intim walaupun belum pernah nonton belum pernah ngelakuin gitu udah udah dong kayak gitu terus dianya selimutan kan di kasar depan itu di sofa depan itu aku langsung lari ke kamar reflek aja lari karena kayak ketakutan gitu loh nah terus disitu aku ngunci-ngunci kamar udah nggak berani keluar nggak berani keluar tapi dia manggilin kakak makan kakak ayo jadi kayak nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa gitu buat dia sedangkan aku masih shock banget gitu tadi itu lihat apa gitu terus pas apa seorean itu udah kan aku niatku mau mandi gitu udah mulai lapar juga gitu kan perut ke dapur maka ngambil makanan terus ngambil anduk sekalian niatnya bisa makan mau mandi gitu ternyata bisa makan aku ketiduran gitu jadi bisa makan masih males-malesan tidur-tiduran dimana di kamar ketiduran posisinya nggak dikunci kan karena saya pikir mau mandi gitu dan aku juga tadinya ngeliat dia udah dimasuk kamar jadi aku nggak yang ketakutan dia di depan ruang TV lagi pas aku lagi bangun tidur itu aku kaget jadi misalkan ini kasar ya aku tiduran celentang tak tahu dia disini lagi ngeliatin aku kayak gini gitu disitu aku kayak makin kaget sebelumnya ada kejadian ada perempuan tiduran digituin terus aku sekarang lagi tidur ada orang lagi-lagi ngeliatin aku gitu kan kayak nah jangan ini gue giliran gue kayak gitu kayak ketakutan nah tapi pas kayak gitu cuman dia bilang kenapa tadi pulang kau langsung lari jadi aku pikir dia mau bahas yang lain kan tapi malah ditanya terus aku bingung aku jawab iya soalnya berantem sama teman di depan aku kabur aja langsung ngumpet aku cuman iya alasan yang sekilasnya di otak aja gitu enak-anak ya alasan enak-anak pada umumnya gitu ya bilang aja lagi berantem terus nanti mau disamperin dia ngadu apa aku cuman berpikir itu aja terus udah kan yaudah mandi tuh piringnya taro gitu yaudah aku piring taro mandi masih kepikiran kayak gitu sampai berhari-hari tapi dianya biasa aja kan tapi karena dianya biasa aja aku jadi kayak yang ah yaudah deh udah deh itu bukan apa-apa deh mungkin itu normal kali buat orang gede gitu kan sampai udah waktu berjalan tahun-berjalan tahun kita masih yang biasa-biasa aja akhirnya normal lagi kayak biasanya gitu sampai ada kita acara-acara keluarga posisinya itu sekarang dia sudah nikah gitu pada saat kejadian yang ini yang akhirnya kita bersetubuh itu posisi dia udah nikah tapi nikahnya kan memang nikah telat ya gitu tapi untuk laki-laki kan nggak masalah lah iya akhirnya nikah di umur berapa tuh? 30-an? dia 30 lebih tapi saat itu umur berapa kamu? akunya tuh udah mulai kerja udah berapa? akunya udah 20 iya akunya udah 20 mau 20, 19 ke 20 itu nah terus pas aku pergi itu kan jadi keluarga aku tuh sewa vila di puncak acara tahunan keluarga besar nah itu aku bangunnya kesiangan karena aku sama adik aku itu kita yang ngurusin tim Hore-nya lah yang muda-muda gitu kan nah salah satunya lagi itu om aku karena om aku juga kan yang ngurusin masalah bis segala macem mobil sama masalah tempat dia tuh yang bagian survei segala macem dia juga alasannya capek nggak ikut gitu tapi pas yang siang itu yang bangun aku adik aku sama mamaku kan ada kita bertiga ini sedangkan yang lainnya itu tuh udah pergi gitu mau kemana lah gitu kan pagi-pagi mau beli belanjaan buat kayaknya masak siang gitu terus yang lain mau sekalian jalan-jalan ke kebunte segala macem aku udah capek duluan gitu karena udah berangkat lebih duluan sehari sebelumnya udah sambil nyiapin buat kayak kita lomba-lomba siang itu pas lagi selesai nyiapin kayak gift buat hadiah lomba kita tuh di ruang tamu ke apa sama adik aku aku sama adik aku di ruang tamu terus akhirnya adik aku bilang gini ini gue nyebat dulu deh kata dia gitu kan akhirnya dia keluar tinggallah aku sama amaku ini terus kata dia tiba-tiba aja gitu cerita kayak eh sekarang kamu udah gede ya udah bisa nyiapin kayak gini sendirian udah bisa ngurusin ini itu sendirian kayak gitu deh aku bilang ya iyalah masa kecil terus aku cuman bilang gitu kata dia iya du ikut nggak sih kalau lagi mandi aku yang mandiin kadang-kadang kalau kamu lagi buru-buru aku yang ngangkatin dari kasur kata gitu kan terus padahal sih nggak gitu-gitu banget juga secara aku 12-13 tahun kan cuman ayo dibangunin ditarikin gitu doang nggak sampai dimandiin gitu terus pas itu aduh tuh dia duduk sebelah aku gitu kan terus iseng ngerangkul lah dia ngerangkul gitu ngerangkul gini yaudah aku biasa aja karena kita sering ngerangkul-rangkulan aja iya banget tidur bareng juga udah pernah maksudnya udah jam lain dulu kan kamu tidur sama kamu iya aku tuh seneng tidur iya aku seneng tidur ngetek gitu kan jadi tidur diketeknya dia tuh kayak ngumpet gitu tuh aku ngerasa secure gitu apalagi kalo cuman di rangkul doang itu hal yang biasa aja tapi pas lagi packing yang agak gede itu kan jadinya pas packing packing hadiah yang agak gede itu kan dia sambil nahanin packagingnya gitu kayak bungkusannya aku sambil ngegulung itu kan lakbannya udah disitu tuh dia jadi sama aku jadi deket kayak gini kata dia ih gemes banget sih terus aku dicium diciumnya itu bibir? aku diciumnya bibir gitu aku diciumnya bibir terus aku kayak ngerasa eh tapi aku diem tapi aku pasrah posisinya kayak aku bingung aku harus ngapain shock ya aku shock tuh kayak ya tau sih ini om gue tapi ini kan ini cium bibir ya ini normal gak sih? buat dia tuh normal gak sih? dan kebayangnya tuh kayak yang dulu gitu ini nonton kayak gitu normal gak sih? ini gak sih? jadi gitu keingetnya pas disitu terus yaudah cuman diem lagi aja dan bodohnya itu gak nanya eh ini kenapa? atau ini ngedorong dia refleksnya? refleksnya tuh yang bengong gitu kayak gak tau mau ngapain kayak shock aja nah pas itu pas udah kayak gitu dia ngomong gini kak ikut yuk sini ke kamar liat deh aku nyiapin ini juga loh tapi jangan bilang-bilang yang lain ya aku pikir apa nih kan masuk ke kamarnya dia kita naik dari ruang tamu naik ke kamarnya dia itu di atas aku juga tuh pikir gak aneh-aneh karena pikir adeku cuman kedepan ngerokok doang kan paling berapa lama? gitu udah terus pas di atas dia ngomong gini sebenernya aku mau ngasih ini katanya ke kamu tapi kamu jangan bilang-bilang yang lain kasih apa? ternyata dia bukain kotak kalung gitu kalung mas putih terus ngapain aku bilang gitu aku bingung kan secara kan dia sekarang udah nikah gitu kenapa gak dikasih ke istrinya? aku bilang kan lah ini kenapa kok aku dikasih kalung? iya kado buat kamu aja kamu kan belum lama ulang tahun kata dia gitu oh iya sih kalau aku pikir-pikir memang dua bulan yang lalu dan aku belum ketemu dia lagi karena dia kan pindahnya ke kan setelah jadikan dia pindah ke kerja di aku mah aku udah gak ketemu udah gak intens gitu cuman suka video call kadang-kadang suka telfon gitu ngecek doang nah pas dari pas dari dia ngasih kalung itu aku bilang oh yaudah makasih om seneng aku mau ambil kan sama dia dipakein lah udah sini aku pakein waktu itu rambutku kan panjang sepinggang jadi yaudah sini aku pakein dia bantuin ambil rambut kedepanin gitu dia yang pakein pas dia habis pakein itu aku lagi gini ternyata dicium lah sini aku layar kamu dicium bagian layar yaudah makin makin kayak yang gak bisa ngomong lagi kan terangsang kan iya secara kita juga sudah pertang kan udah pernah sebelumnya sama pacar kan sudah pernah terus kayak gini tuh posisinya aku juga lagi jomblo kan jadi sudah lama tidak gitu udah lama enggak terus gak tau kenapa kayak jadi ngikutin aja gitu ngikutin arusnya dia eh jadi dia bawa kesini iya dia bawa kesitu iya gitu jadi dia posisinya dari dia belakang dia nyiumin sini oke terus dia ke depan dia ngerangkul aku terus aku rangkul pula terus aku kayak reflek sih iya reflek kayak aku juga bingung kenapa aku bisa ikutin ke rangkul day juga sampai akhirnya ya karena kan itu posisinya kasur yang di bawah gitu ya kayak kasur ekstra bed gitu yaudah kita lagi di bawah kayak gitu langsung lah jadi pas lagi rangkul dia langsung dorong ke belakang gitu langsung disitu terjadilah hurahara gitu nah disitu yaudah awalnya akhirnya ya biasa karena aku kan pake kaosan doang kan kawasan sana pendek gitu terus dia tuh yang narik-narik kaos dulu coba cium-cium sini terus aku masih nahan aku gak mau ini kenapa jadi kayak gini aku takut kan kamu udah pernah aku kan sama si ini dia mention sama cowok aku gitu terus aku gak bilang iya gak bilang enggak karena kan emang dia gak pernah tahu mungkin dia cuman ngejebak aku aja untuk aku ngaku gitu kan iya nah pas dari situ aku gak bisa jawab apa-apa akhirnya aku juga berpikir kayak boleh juga sih karena aku kemarin sempet ngeliat dia renang kan nyeplak ya nyeplak tuh loksernya kayaknya gede deh gitu ada nakalnya juga memang diri ini jadi kayaknya kayaknya gede gitu tapi penasaran juga tapi satu sisi itu om gue loh tapi tapi udah nikah juga tapi gue juga deket sama dia ada pikiran juga kayak nanti kalo nolak malah jadinya kita ada masalah gak sih setelah ini jadi awkward gak sih malah jadi gitu loh dicampur aduk lah ya intinya pikiran lo saat itu pas kejadian ya antara ingin menikmati antara ya lo ingin cobaan apa cobain gitu kan iya bener antara cobaan sama cobain jadi kayak rasanya aduh sayang sayang dilewatkan tapi kalo ketauan juga ini abis banget kita pasti gitu kan akhirnya kejadian tuh akhirnya kejadian ya biasa nafsu kan mengalahkan mengalahkan otak kita ya beneran gede gak beneran sesuai dugaan dan ya memang memang sepertian bayangan memang besar gitu ternyata yang kemarin dia nyeplak lagi renang itu tuh ya emang segitu aja belum bangun tuh oh my god mungkin kalo untuk ukuran normal dibandingin pacar aku itu ya dia lebih besar sih lebih enak gak lebih enak mana sama om lo atau sama pacar lo sama om boleh gak sih bilang gitu ya salah-salah aja karena lo yang ngerasain dan lo juga boleh dong maksudnya iya sih berpendapat untuk membandingkan dimana antara mereka yang memang sekiranya lebih gitu iya sih bener kalo cowok aku kan sebenernya tuh umurnya sama-sama aku pas saat itu iya dan dia sebenernya juga belum pernah sama yang lain dia pertama kali sama aku aku pertama kali sama dia oke jadi kita sama-sama yang perawan ketemu berjaka ya sama-sama yang masih lugu belum tau apa-apa tapi pengen coba penasaran kayak gitu tapi ternyata ketemu sama yang sudah berpengalaman yang tadi sudah kita lirik-lirik gitu kan dari kemarin enak banget men sama om lo itu ternyata iya ternyata iya gimana ya ya ternyata memang enak sih mungkin pengalamannya juga udah beda beda ya yang terbangnya udah beda nyalinya udah beda gitu yang aku gak expect tuh ya ya itu kita malah melakukannya pas lagi di acara keluarga besar dan malah sampai kejadian ke arah sana gitu mungkin karena aku juga gak ada tau batasnya dari dulu kecil kali ya jadi ngerasa kayak didapetin gini normal gak ada yang ngajarin soal batasan itu gitu jadi nyerima-nerima aja terus ngikut-ngikut aja ditambah lagi kan sebelumnya memang gak ada pengawasan ya jadi tuh ketemunya sama laki-laki nakal sama temen-temen yang nakal yang ikut-ikutan ya udah gitu jadi nganggep hal itu yang kayak udah biasa udah pernah gitu berarti pertama kali kejadian pas di acara keluarga gitu lo tau rasa rasanya enak pasti nagi dong nagi gak iya banget nagi dong setelah kejadian itu ada kejadian-kejadian lain gak kejadian lainnya itu tuh sama dia sebenernya kalau di acara keluarga lagi udah gak ada jadi pas setelah di luar itu nah di luar itu tuh aku pernah visit ke Bandung jadi aku ada kerjaan ke Bandung tiga hari kan aku kan dikasih hotel sendiri kan kayak di disini terus aku chat sama aku sama aku di lokasi ini loh tiga hari gini-gini-gini kalau emang gak ketemu deh aku cuman bilang gitu doang makutku selesai acara aku pengen ke tempatnya dia karena aku belum pernah terus terang aku belum pernah ke tempatnya dia gitu kata dia oh yaudah kamu selesai kerja jam berapa nanti om samberin aku pikir kan ke tempat kerjaan aku sekalian dijemput gitu ya tapi ternyata dia jemput aku bener dia jemput aku katanya langsung ke tempat kamu aja jadi aku gak ke tempat nyom aku jadi aku gak ketemu sama istrinya aku ketemu sama anaknya gitu jadinya yaudah kita ke hotel aku terus masuk ke kamar masuk ke kamar ya sudah pasti dia masuk ke kamar terus disitu ya awalnya biasa lagi kayak kemaren-maren yang kita gak pernah ada apa-apa gitu jadi ya nganggap kedekatan ini tuh yang biasa ya gunakan sama om aja kayak pada umumnya gitu ya iya walaupun nantinya dan terjadi lagi dan terjadi lagi itu itu hari pertama hari pertama di Bandung itu hari kedua aku di Bandung hari kedua hari kedua jadi kan hari pertamanya dia gak bisa ayo udah besok gitu kan tapi ya jadi hari keduanya mas hari ketiganya itu sempet nemenin aku pergi-pergi doang sih tapi gak sampai nginep disitu atau dianya balik lagi kesitu itu enggak karena hari ketiga aku cuman sebentar gitu ah cek hotel-hotel udah langsung cabut hari kedua kejadian gitu itu gimana dia juga yang awalnya mancing-mancing iya kan aku pulang kerja kan iya biasa aku ngelepas blazer narutas lepas blazer aku ke kamar mandi jadi posisi kan cuman pake tank top sama rock aja kemaren itu udah pas cuci tangan segala macem dia di wastafel dia dari belakang jadi aku lagi cuci tangan lagi bersihin makeup dia dari belakang langsung look-lookin kayak aduh kangen banget ya kita gak ketemu nih berapa lama gitu tapi tadi sih kangennya tuh hawanya tuh udah kayak udah beda ya humornya udah beda ya gitu jadi ya aku tuh sebenernya udah berapa kali bilang sama kayaknya udahan deh takutnya ketahuan tapi memang sepanjang waktu ini ya maksudnya berapa kali maksudnya pertama yang di acara keluarga kedua yang waktu kamu visit ke Bandung gitu itu sebenernya dua kali itu aja sih cuman di luar itu dia tuh sering kayak oh nanti ke Jakarta i don't temenin disini nah aku tuh masih mau ngerem diri aku gitu loh walaupun aku tahu enak walaupun aku tahu ya memuaskan gitu tapi satu sisi aku mikir takut ada keluarga yang tahu takut pacarku juga tahu gitu kan hancur semuanya gitu iya iya bener akunya hancur iya semuanya semuanya jadi rantakan ya secara keluarga juga pasti aduh gak karu-karuan gitu pasti kamu bilang tadi om kamu enak emang gimana sih gaya mainnya dia sampai lo merasakan enak selain size-nya ya selain size-nya yang cukup aduhai kalau orang kan suka ada yang bilang katanya dogi star paling enak gini 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 katanya mentok dan aku kan gak pernah sama pacarku tuh gak pernah coba posisi itu gak pernah dogi atau gak pernah mentok? gak pernah dogi dan gak pernah mentok jadi dua-duanya aku juga bingung jelasin ya jadi ya gak pernah gak pernah pakai posisi itu cuman yang biasa-biasa aja terus gak berani eksplor posisi lain kalau sama om aku yang ngikutin dia gitu sedangkan aku sama pacarku kan aku yang dominan nih karakternya sebenernya personality-nya jadi aku yang ngarahin dia sedangkan aku pun gak ada knowledge-nya gitu tentang masalah seks jadinya jadinya ya cuman gitu-gitu aja boring gitu tapi kalau misalkan sama om aku ya om aku yang ngarahin coba gini deh coba gini deh dan aku tuh seneng diatur gitu aku tuh seneng di di posesifin aku seneng diatur karena berasa ada yang jagain ada yang merhatiin gitu nah kalau om kamu biasanya sukanya main gaya apa? dia suka nyuruh diri tapi dogi tapi nyakunya diri di madu tembok oh ya kayak gitu sama dogi sih gitu sama aku suruh di atas nah itu aku juga gak pernah kan aku tuh tipikal yang dominan terus aku disuruh di atas aku jadi ngerasa kayak oh gua mimpin nih gitu ada jiwa jiwa kepemimpinannya itu kayak dilihat dihargain gitu gitu sih paling kurang lebihnya jadi banyak tahu posisi baru juga oke abis kamu belajar abis kamu belajar masalah posisi sama om kamu ya kamu praktekin gak pelajar kamu? terus aku sayang ayo dong coba gaya ini iya karena aku mikirnya gimana biar gue lepas sama om gue tapi hal-hal yang kayak gitunya gak ilang jadi kan harus ditularin gitu kan bener-bener akhirnya lo tularin ke pacar lo akhirnya diturunkan terus aku itu beralasannya itu bukan by experience tapi dari twitter dari sosmed gitu lah pokoknya ini ada kayak gini pengen coba akhirnya gitu ya yuk gitu kadang-kadang akunya kan yang ngelitnya nih jadi aku suka kirim link aja sama dia aku kirim link terus ke dia responnya mau coba boleh aku cuman gitu doang aku cuman bilang gitu doang aku bilang boleh yaudah atur jadwalnya jadi paling gak aku ngasih tau aku pengen gini loh tapi gak langsung aku ngibut gitu akunya sih udah lepas sih sama om aku cuman om akunya ini masih yang kayak aduh om kenapa sih sekarang jadi sombong banget sama om gini-gini emang hubungan kamu udah serius apa kayak gitu-gitu karena sebenernya kan memang hubungan maunya serius ya walaupun masih ya masih ha-ha-hihi kan kita gak tau nanti ke depannya karena nyari yang cocok kan susah betul tapi kamu sama pacar kamu yang ini udah cocok banget udah cocok makanya aku berani ngelepas gitu karena udah dapet yang ngerasanya mimpin aku gitu karena ini cowoknya beda ya bukan yang dulu udah beda sama yang dulu beda kan yang polos itu nah kalau sekarang ini udah gak terlalu polos lah ya yang sekarang itu ya dia udah udah lebih jago lah makanya aku bisa ninggalin yang si jagoan ini si jagoan yang pertama ini karena secara service juga udah dapet yang oke ya gitu jadi bisa kalau enggak mungkin kayaknya masih masih diantara itu gitu gitu sih paling aku terus berarti sejauh ini gak ada keluarga yang tau syukurnya gak ada syukurnya tidak ada kalau sampe kamu kejadian lagi sama om kamu terus ada keluarga yang tau gimana tuh aku pun belum dapet jawaban kalau sampe amit-amit ketahuan aku belum dapet jawabannya cuman mungkin playing victim kali ya nyalain dia aja atau mungkin aku jelasin dari awal yang ya aku gak ada figur bokap aku gak ada tau batasan tapi kalau kita balik lagi sama orang tua yang jaman dulu kan ya kamu kan udah gede harusnya bisa paham gitu-gitu dia kan gak pikir kayak edukasi aku dari kecilnya seperti apa gitu jadi paling yaudah playing victim aja cara paling gampang nyalain aja om aku ya lu juga menikmati itu gitu nyalain aja dia nah cara kamu ngindir sama om kamu gimana lu gak jawab whatsappnya atau gimana iya kadang-kadang terjawab tapi slow respon misalkan gitu kan terus kalau misalkan gini jawab tuh dia munculnya di grup keluarga gitu loh si ini kemana sih disdetect jadi yang lainnya kan bantu kalau ditanyain tuh sama om ini gitu apa gak takut yang lain curiga enggak karena aku jadi jarang nyawut juga di grup keluarga kan biasanya aku aktif juga cuman karena aku ngindarin dia dan dia juga ada di grup keluarga kayak yang mudah-mudah nih jadi bukan yang sama orang tua orang tua kita gitu cuman yang sepupu-sepupu sama empan akan gitu aja itu gak ada yang curiga gak ada yang mempertanyakan kenapa dia gak tag nama lo disitu gitu loh ya nanya tolong bantuin nih si ini kemana gitu kayak gitu doang nanyain si ini kemana ya udah dijawab ada di rumah tidur atau apa ada lagi kemana gitu suruh langkah telepon penting kan kayak gitu tapi gak ada yang selama ini curiga karena memang kita kan dari dulu deket ya jadi kalau dari dulu pun kalau di grup keluarga itu kalau dia mau pulang selalu itu ya dia mau pulang kayak ya dimana aku citar mana hubungin dia telepon kayak gitu loh jadi mikirnya hal-hal yang ya udah biasa hal-hal yang paling urusan rumah gitu gak ada urusan pribadi yang lebih gimana gitu sih tapi kamu ada hati gak sih sama om kamu setelah lo udah main beberapa kali gitu ya sama om kamu kamu ada hati gak kayak kalau hati tuh sebenernya gak yang kayak aku mau suka gitu punya ketertarikan gitu gak sih om gue keren gitu om gue keren makanya gue mau tapi kalau masalah mau diseriusin kayak ya gak mungkin lah gila lo om padung sendiri gak mungkin makanya kayak gue suka banget gitu sampe tergila-gila gitu enggak sebenernya karena balik lagi mungkin karena hubungan darah juga ya masih ada batisnya gitu sukanya jadi gak ini gak yang sampe obses gitu suka banget gitu enggak cuma karena oh ya dia keren waktu itu kan kejadiannya karena udah kosong juga saya udah kosong juga ini lagi kosong udah lama enggak gitu jadi dimasuklah di saat itu gitu ya setan mempengaruhi setan mempengaruhi setan memberikan nikmat ya iya benar tapi setelah komunikasi maksudnya saat kejadian yang pertama sampai yang kedua gitu cara komunikasi tuh intense gak sih kamu sebenernya gak intense personal chat ya kita apa ngebahas personal chat gak intense juga gak intense juga gak yang setiap hari kita chattingan ke orang pacaran itu enggak enggak yang kayak gitu beli putus terus palingnya seminggu tuh pasti kita ada telepon 2-3 kali kayak gitu video call 2-3 kali itu pun ngobrolnya kayak normal normal aku tuh minggu ini sibuk ini-ini loh cerita gitu cerita kayak sama pacar kayak kita daily activity kita seharian ngapain aja kita punya rencana apa kita habis kenapa ya cuman kayak gitu-gitu aja ceritanya jadinya tapi tetep-tetep intense gitu tapi tetep intense walaupun gak sering komunikasi yang setiap hari jadi pas ketemu pun rasanya masih deket gitu jadi rasanya masih dijaga cuman ya akunya pun ada batasnya juga gitu kayak masih mikir nanti kalau keluarga gue tau gimana kalau ada acara keluarga lagi gimana kalau sampai itu pernah kan jadi pernah setelah acara keluarga itu kita ada acara keluarga lagi cuman karena kan kita di rumah ya di rumah nenek aku jadi gak ada space yang kosong kita berdua gitu jadi udah berlaku seperti pada umumnya aja kita normal dia dimana aku dimana nanti kita makan bareng gitu aja jadi ya udah masih tertutup terbungkus dengan rapih masih aman sentosa itu sama ada keluarga yang nonton gimana dong nih jangan bilang-bilang keluarga yang lain ya cukup keep diri kamu sendiri tapi udah lah maksud gue ya udah jangan dilajutin serem ya karena ini udah urusannya maksudnya ya keluarga ya menyakut keluarga besar malah masih saudara segala macem ya udah lah maksud gue biar aja dibahagian sama keluarganya dan lo juga harus harus mempunyai kebahagiaan dengan pasangan lo yang sekarang itu makanya yang aku bilang kayak kan aku udah dapet nih yang kiranya cocok sama aku banget udah klik banget dia juga udah ada keluarganya kenapa sih kita gak lepas aja masing-masing gitu loh yang lalu udah biarin aja berlalu gitu sebelum ketahuan karena aku pikirnya kalau mungkin kita punya masalah di luar kita kan pulangnya ke keluarga nih tapi kalau di keluarganya udah rusak kita pulang kemana gitu itu sih yang kayak takut-takut banget makanya aku kalau misalkan sampai om aku nonton aku cuma bilang udah deh tolong maksudnya jangan diberutin di aku juga gitu jangan sampai nanti calon pasangan aku pun jadinya tahu akhirnya gak jadi gitu jadi udah masing-masing aja lah ya maksudnya kalau memang ya dulunya punya cerita gitu kan yaudahlah om gitu kan jadi buat buat kenangan aja gitu ya gitu biar selanjutnya ya menjalani kehidupannya masing-masing gitu kan iya buat jadi pelajaran aja deh sama buat om aku juga kan anaknya perempuan jadi jangan sampai kurang kasih sayang juga takutnya nanti kayak aku jadi gampang ada yang ngasih perhatian sedikit langsung diambil bulet-bulet gitu tanpa dipikirin ini tuh siapa sih gitu main-main terima aja gitu sama kayak gak deg-degan juga ya kalau kita tuh punya anak perempuan aduh gue punya anak perempuan ya Allah biar dijagain tapi aku mau nikah aku mau nikah takut nanti anaknya perempuan takut kejadian kan aduh gimana gitu ya gak bisa nyalahin dia juga ya semoga ya maksudnya kita semuanya dilindungi ya dari hal-hal yang kayak gitu ya amin amin aduh agak deg-degan ya wah biar cerita begini ya ya abu ya udah kamu sukses rancar-rancar semoga cepet-cepet dinikahin sama pacarnya yang udah aduh hai itu aduh hai itu udah cukup mantap udah cukup mantap iya kan amin 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 terima kasih udah bincang-bincang terima kasih sebelum bawa virtual makasih udah nonton bincang rancang episode kali ini jadi ambil poin plusnya aja ya poin plus jadinya poin-poin yang baiknya aja ya hal-hal yang baiknya aja yang gak baik gak usah lagi-lagi itu aja oke terima kasih telah menonton bincang rancang jangan lupa like, share, comment, dan subscribe bye 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 bye